Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padligafet Channel Channelnya Orang Benjar Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya Terutama seputar dunia kucing Bagi kalian pecinta kucing atau catlopers Sudah hanya catlopers di Indonesia Maupun catlopers seluruh dunia Wajib banget untuk selalu menonton video-video kucing terbaru aku Yang insya Allah akan upload atau kata yang setiap harinya Di channel kucing aku Padligafet Channel Pastikan kalian semua menonton ya Karena rugi banget deh kalau kalian tidak menonton Kenapa? Karena banyak banget permasi penting, permasi menarik seputar dunia kucing Yang sayang banget kalau kalian lewatkan begitu saja Ini untuk menambah pengetahuan dan nuasan kalian seputar dunia kucing tentunya Apalagi nih kalau kalian di rumah banyak banget melihara kucing Seperti aku kurang lebih 8 ekor kucing guys Karena beberapa minggu yang lalu Mami Putri telah melahirkan 2 ekor kitten-kitten yang sangat lucu Mengemaskan unik pokoknya paling beda di seluruh dunia cuma kucing Padligafet Channel saja guys Dan bagi kalian yang penasaran terkait proses kelahiran 2 ekor kitten-kitten lucu tersebut ya Boleh saja kalian langsung meluncur di channel kucing aku Padligafet Channel Pastikan kalian menonton sepuas-puasnya ya Dan bagi kalian yang mempunyai keluhan terkait kucing pelahiran kalian Misalkan kucing kalian sakit, kucing kalian hamil, kawin melahirkan Kucing kalian suka tidur-tiduran, kucing kalian males makan dan lain sebagainya Kalian takut dan kalian khawatir, jangan takut dan khawatir guys Kenapa? Karena aku punya solusinya Solusi untuk mengatasi kucing bermasalah Solusi untuk mengobati kucing bermasalah Dan solusi untuk menangani kucing bermasalah tersebut Jadi kalian langsung saja ya Tonton video aku sepuas-puasnya ya guys Boleh nonton sendirian di kos-kosan Bagi kalian mahasiswa Boleh bersama keluarga, teman, sahabat, pacar, tetangga ya Malu halus juga boleh melakukan video aku ditonton oleh banyak orang Dan bagi kalian ya, yang belum subscribe ya, please subscribe Comment, like, and share guys Please, please banget nih Karena satu subscribe dari kalian saya membantu banget Untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku Agar channel kucing aku ini semakin harinya semakin sukses Spiral, terkena, tidak hanya di Indonesia maupun di seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian yang sudah subscribe Beruang tonton videonya ya Karena sudah terupload tuh Dan yang belum subscribe, beruang tonton Buruan subscribe ya Aku tunggu, aku tunggu loh kebaikan kalian Oke, terima kasih Guys, pada malam hari ini Aku ingin menyampaikan informasi penting banget Banget-banget buat kalian ya Nih Pernah gak kalian Apa, mengetahui Kalau kucing kalian terus sering Sering sakit diare Nah, ini aku tarik Kasih tau kepada kalian ya Bagaimana sih Cara Membuat Oralit Untuk kucing diare Nah, mana tau kalian ingin mencoba ya Ramuan alami dari kalian Untuk kucing kalian Yang sedang sakit diare tersebut Simak video ini sampai selesai Dan jangan di skip, oke Nah Ya, kucing ternyata ya Bisa mengalami diare Seperti yang dialami oleh manusia Penyebabnya itu juga tidak jauh berbeda loh Yakni infeksi virus, bakteri, dan kuman Nah, ketika kucing kalian mengalaminya Cobalah kalian praktekkan ya Cara membuat oralit Untuk kucing kalian Yang sedang diare tersebut Nah, kucing ini Sama seperti manusia Yang bisa mengalami dehydrasi Dan lemas saat diare ya Hal ini yang menjadikan Cara membuat oralit Untuk kucing diare Semakin menarik Untuk dipahami Oralit ini bisa dibuat Sesuai dengan Ya Takaran sendiri Dan bisa juga dibuat Dalam membeli Bubuk instan di apotek ya Kedua cara membuat oralit Untuk kucing diare ini Sama-sama aman Namun Sangat direkomendasikan Untuk membeli Bubuk instan saja Di apotek terdekat Di rumah kalian ya Yang lebih higienis Nah, jika sudah Menerapkan ya Dan Diare tidak kunjung Tidak kunjung membaik Sebaiknya segera Bawa ke dokter hewan ya Untuk mendapatkan Perawatan yang lebih Tepat Nah, berikut ini ya Aku akan memberitahu Kepada kalian Cara membuat oralit Untuk kucing diare ya Yang paling Tepat banget Buat kalian Yang pertama itu Kalian harus cuci tangan Terlebih dahulu ya Nah, cara membuat oralit Untuk kucing diare Yang pertama adalah Cuci tangan terlebih dahulu ya Sebelum membuat oralit Untuk kucing Sebaiknya cuci tangan Pakai sabun Dan air mengalir ya Terlebih dahulu Jangan sampai Kucing justru Semakin teracuni Karena virus Bakteri dan kuman Yang menempel di tangan kalian Diare juga semakin parah Karena infeksi tersebut ya Nah, mencuci tangan Bisa membantu Mempercepat Pernyembuhan Kucing yang sedang diare tersebut ya Jadi, jagalah Kebersihan Tangan kalian ya Agar Hewan peliharaan kalian juga Kesehatannya baik ya Nah, diare juga Tidak akan datang Secara berulang Setelah mengkonsumsi oralit ya Yang dibuat Dengan tangan yang bersih tersebut ya Yang berikutnya ya Yang kedua Kalian harus persiapan Nah Persiapan ini Maksudnya apa guys ya Nah, lakukan persiapan ya Dengan menyiapkan alat dan bahan Sebagai cara membuat oralit Untuk kucing diare tersebut Alat dan bahan inilah Yang nantinya akan digunakan Untuk membuat oralit Untuk kucing kalian ya Pastikan alat dan bahannya Benar-benar higienis Dan untuk mencegah Diare Yang akan terjadi Berulang-ulang pada kucing kalian Nah, jika ingin membuat oralit Dengan obat dari apotek Sesuaikan bahannya ya Cukup tambahkan air matang Untuk melarutkan oralitnya Nah, berikut alat-alat Atau bahan yang perlu Dikali kalian siapkan ya Nah, ada gelas Terus ada wadah bersih Ada sendok Ada garam halus Ada gula pasir Ada air matang Lalu bagaimana sih Langkah-langkahnya ya Pembuatan oralit tersebut Nih Aku kasih tau ya Nah, langkah pembuatan ya Oralit ini Bisa kalian lakukan sendiri ya Misalkan ya Yang pertama Kalian harus siapkan Wadah bersihnya Lalu yang kedua Kalian masukkan setengah Sendok teh garam dapur Dan 8 sendok teh gula pasir Kedalam wadah tersebut ya Lalu yang ketiga Kalian tambahkan 1 liter air matang Yang keempat Kalian aduk sampai rata Dalam sendok selama 1 menit Dan yang kelima Oralit siap diminum Lalu langkah kedua Bagaimana sih ya Pembuatannya Nah, langkah pembuatan kedua Bisa dipraktikan Sebagai cara membuat oralit Untuk kucing diari dari apotek Oralit ini Biasanya Sudah tersedia Dalam bentuk bubuk Yang siap diseduh Nah, alih-alih Membuatnya sendiri Sebenarnya lebih ya Lebih apa Aman Membelinya di apotek saja Nah, hal ini disebabkan Karena kadar takarannya Belum pas ya Nah, berikut langkah-langkah Pembuatannya ya Yang pertama Kalian siapkan Bubuk oralit Dan air matang 200 mm Bukalah Saset oralit tersebut Dan yang ketiga Tuangkan oralit dalam 200 ml air matang Yang keempat Senduk aduk Aduk secara merata Sampai bubuk oralit tersebut Larut dalam air ya Lalu bagaimana sih Takaran dan Takaran dan penyimpanannya ya Nah, jika cara membuat oralit Tadi untuk kucing diari Sudah bisa dipraktikan Dan oralit siap dikonsumsi Maka perhatikan takarannya ya Takaran oralit Untuk kucing ya Jelas berbeda dengan oralit Dikonsumsi untuk anak-anak ya Atau manusia Cukup berikan 20-50 mm Oralit 3 kali dalam sehari Perhatikan juga Untuk tidak terlalu banyak Berikan oralit Karena bisa menyebabkan Lambung kucing tersebut Penuh ya Nah Untuk persiap penyimpanannya Sebaiknya simpan Dalam lemari es Agar bisa bertahan Selama 24 jam Nah, jika tidak ada Lemari es Pastikan untuk membuang Membuangnya setelah 30 menit Lalu apa sih penyebab Diari pada kucing Nah, penyebabnya seperti ini ya Yang pertama itu Karena cuaca Nah, cuaca tidak stabil Enggak mengganggu Kesehatan pada manusia Tetapi juga Bisa menyebabkan Kucing mengalami Mencret dan diari Seperti Seperti saat ini Cuaca di iklim Indonesia Ya, sering berubah-ubah Nah, tiba-tiba dingin Tiba-tiba panas Tiba-tiba hujan Dan tiba-tiba kemarau Perubahan cuaca ekstrim ini Membuat sistem Kakebelan tubuh kucing Akan menurun Sehingga Mudah terkena Virus dan juga Bakteri Seperti diare Yang kedua Alergi Nah, pencernaan kucing Tergolong ya Sensitif Sehingga tidak boleh Sembarangan memberi makan Sebab Jika kucing kalian Mengalami intoleransi Makanan dan alergi Makanan Dapat menyebabkan Diare Menariknya Alergi pada kucing Bisa berkembang Ketika kucing kalian Diberi makan Makanan yang terlalu lama Dalam kasus ini Intoleransi makanan Atau alergi Makanan merupakan Akar dari diare Kronis Yang ketiga Itu stress Nah, stress Tidak hanya dialami oleh manusia saja Tetapi juga oleh Makhluk lain Termasuk kucing Nah, ketika kucing kalian Mengalami stress Itu Akhirnya Kekabelan tubuhnya Menjadi menurun Dan mudah sakit Nah, karena Salah satu dampak Kucing stress adalah Tidak mau makan Dan juga Tidur Terus menerus Nah, itulah Menyebabkan Kesehatannya Semakin menurun Yang ke Yang ke Empat Yang keempat itu Makanan sisa Atau makanan busuk Yang kalian berikan Nah, tanpa disadari Terkadang kucing peliharaan Dapat berkeliaran Di luar rumah Dan mengkonsumsi Makanan bekas Atau makanan sisa Atau makanan busuk Yang terdapat di tempat sampah Nah, atau Kalian bisa Jangan membiarkan Kucing kalian kelaparan Maka ia mencari Makanan yang Kotor Atau busuk Maka Bukan tidak mungkin Si kucing juga Mengalami diare Atau keracunan Yang ke Yang ke Yang ke enam Konsumsilah Susu Nah, bermaksud Berikan gizi Atau nutrisi Susu Kepada kucing Harus hati-hati Sebab Sebagian besar Susu mengandung Laktosa Terutama susu Untuk manusia Kucing ini Memiliki Enzim yang diperlukan Untuk memecah Laktosa Yang ditemukan Pada susu sapi Berilah susu Khusus kucing Komposisi Laktosanya sedikit Sebab memberikan Susu kucing Yang tidak sesuai Dengan pada kucing Membuat Si kucing beresok tinggi Mengalami muntah Dan diare Lalu yang berikutnya Yang ke tujuh Infeksi virus Bakteri Dan kuman Nah, selain Makanan dan minuman Ada banyak penyebab lain Mengapa kucing Tersebut mengalami diare Termasuk infeksi virus Bakteri dan kuman Infeksi ini Di saluran pencernaan Tersebut bertensi Untuk menyebabkan Kucing mengalami diare Dan muntah parah Ini juga membuat Kucing kalian mengalami Penurunan berbadan Dan Dehidrasi ekstrim Lalu yang terakhir Meminum air kotoran Nah, minum air kotoran Atau kotor Tidak higienis Dapat menyebabkan Kucing diare Terutama terjadi Pada kucing yang disebabkan Sering keluar rumah Dan minum air Apa saja Yang mereka temui di luar Seperti minum air Di selokan Air bekas cucian Air WC Genangan air Dan banyak lainnya Sebaiknya batasi Area bermain kucing kalian Agar mudah mengawasinya Nah, mungkin ini saja Bisa aku sampaikan Terkait ya Cara membuat oralit Yang aman dan tepat Untuk kucing kalian di rumah Jangan lupa Please subscribe Comment, like, and share Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye Sampai jumpa di video selanjutnya